Baik, sebelum kami ajak Anda, Pembersa, untuk mengupdate agenda dari Paso nomor 3, kami hadirkan terlebih dahulu informasi berikutnya untuk Anda, di mana Komisi Pemilihan Umum mengakui adanya kelalaian yang dilakukan Panitia Pemilihan Luar Negeri di Taiwan yang sudah menyebarkan surat suara ke sejumlah pemilih. Ya, total ada 31.276 lembar surat suara yang sudah terlanjur tersebar di Taipei, Taiwan. Dan sejumlah pemilih memamerkan surat suara tersebut di media sosial mereka hingga menimbulkan kontroversi. Jagat Maya sempat dihebohkan dengan sejumlah video warga negara Indonesia yang sedang berada di Taiwan memamerkan surat suara Pilpres dan Pilek 2024. Beberapa akun TikTok mengunggah video WNI di Taiwan yang sudah mendapatkan surat suara. Ada yang masih dalam bentuk surat di segel dan di sobek, ada pula yang sudah dalam kondisi surat suara terbuka dan dicoblos. Hal ini menjadi kontroversi pasalnya tahapan pembagian surat suara di Taiwan belum memasuki jadwal resminya. Menanggapi kontroversi tersebut, Komisi Pemilihan Umum menggelar klarifikasi. Ketua KPU Hashim Ashari membenarkan, Panitia Pemilihan Luar Negeri Taiwan telah lalai karena menyebarkan surat suara di luar jadwal resmi. Atas kelalaian itu, Hashim memastikan semua surat suara yang telah tercoblos di Taiwan akan digolongkan sebagai surat suara rusak dan tidak masuk hitungan suara sah. Sikap Bawaslu memberikan saran perbaikan supaya 31.276 surat suara yang sudah terdistribusi di luar jadwal yang seharusnya itu tidak dianggap sebagai surat suara yang rusak. Kenapa? Karena kalau mengacu kepada KPT KPU nomor 1395 tahun 2023 tentang kriteria surat suara rusak, kejadian di Taipei itu tidak memenuhi 8 kriteria surat rusak itu. Sehingga tidak ada landasan hukum KPU menyatakannya sebagai surat suara yang rusak. Itu pertama. Yang kedua, kenapa Bawaslu menyarankan untuk tidak dianggap sebagai surat suara yang rusak karena akan menimbulkan problem yang lebih besar. Misalnya potensi orang nyoblos lebih dari satu kali.